Halo, selamat bertemu anak-anakku sekalian khususnya yang sudah naik di kelas 11 kita ketemu kembali dalam mata pelajaran PJUK hari ini apa yang telah anak-anak dapatkan di kelas 10 tentunya kita akan lanjutkan di kelas 11 hari ini kita mulai mata pelajaran PJUK dengan materi judul atletik apa yang telah saya sampaikan pada kelas 10 yang lalu bahwa atletik adalah induk dari semua cabang pelanaga atletik terdiri dari 5 nomor cabang pelanaga yaitu jalan, lari, lompat, lempar dan lontar martir hari ini kita akan mulai dengan jalan aktifkan olahraga jalan apa yang telah saya sampaikan saya tanyakan pada anak-anak sekalian apa perbedaan jalan dengan lari ya banyak yang komentar jalan adalah pelan lari cepat jalan lari mengurus tenaga sedangkan jalan tidak dan banyak pendapat-pendapat lain pada saat melayang kalau namanya lari ada saatnya kita tidak berhubungan dengan tanah kalau jalan kita selalu berhubungan dengan tanah sama contoh kalau lari pada saat kaki kanan akan mendarat kaki kiri diangkat pada saat kaki kiri akan mendarat kaki kanan diangkat sehingga ada saat melayang sedangkan jalan pada saat kaki kanan mendarat baru kaki kiri diangkat pada saat kaki kiri akan diangkat kaki kanan sudah mendarat yaitu tidak ada saat melayani itu perbedaan jalan dengan laut nah yang harus diperhatikan dalam jalan atau jalan cepat yang pertama adalah penjual pentingnya dalam kita berjalan kedua kaki kita akan dipakai sebagai tumpuan yang sering ditetapkan tumpuan dua kaki karena setelah kaki kanan bertumpu untuk diangkat kaki kiri bertumpu untuk menarap sehingga terjadilah tumpuan dua kaki yang berikut adalah tarikan pada saat salah satu kaki akan mendarat kita mendarat kaki yang satu kanan atau yang kiri kemudian kita akan menarut salah satu kaki kanan atau kiri jadi itulah yang ditetapkan fase tarikan nah bagaimana dengan fase relaksasi relaksasinya adalah kegiatan jalan yang terus menerus kita laksanakan kontinu kita laksanakan dalam kita berjalan apakah itu jalan biasa apakah itu jalan santai apakah itu jalan-jalan apakah itu berjalan jadi ada relaksasi gerakan yang kita laksanakan terutama bagi berjalan yang dilombakan seperti berjalan itu relaksasinya itu harus diatur bagi mengatasi ada kontan barisan sehingga enak dilihat dunia yang laksanakan juga enak jalan tidak terlalu capek yang berikut adalah fase dorongan tentunya dalam berjalan ini ada dorongan dari gerakan refleks kita sehingga menggerakkan tubuh sebagai dorongan untuk maju ke depan lanjut jalan jalan cepat yang pertama belajar natural atau alami ya kalau alami semua berjalan alami jangan saja hanya pada beberapa orang atau ada saat-saat biasanya kita jalan satu apalagi lalu karena banyak orang terus kita berjalan atau di jembatan karena banyak orang kita berjalan di jalan sendirian atau berdua tentu ada perubahan perubahan berakita yang kita laksanakan karena mungkin berugi mungkin malu kalau ada cewe atau cowok lain halnya kalau memang dalam perubahan gerak jalannya itu memang ada perubahan perubahan jalan kita matur atau alami ada juga jalan jalan alami ini biasanya langkah biasa jalannya itu alami banyak orang disuruh jalan biasa tidak ada perubahan biasa dilaksanakan sebenarnya biasa dia saja sebenarnya dari langkah tegal di jalan biasa itu harus ada perubahan yang dilaksanakan oleh jalan itu sendiri nah dua lomba jalan cepat namanya lomba jalan cepat beda dengan lomba gerak jalan hanya kebanyakan lomba jalan cepat biasanya ada yang yang terguna kesempatan dalam kesempitan karena mungkin tidak ada panitia disitu tidak ada yuri sehingga dia bisa lari tapi yang namanya jalan cepat tidak ada saat kita lari jadi kalau jalan tidak ada saat kita melayang tetapi kita selalu berhubungan dengan dalam berikut berjalan di atas garis itu baru di atas garis biasanya kita lari dari garis yang memang sudah ada apalagi kalau kita berjalan di atas titian pasti jatuh karena dia sudah mempunyai keseimbangan karena kita tidak melatih tapi kalau dilatih itu jalan di atas garis atau jalan di atas balok itu sampai saya kita bisa lihat sirkus jalan di atas kabel bisa itu karena perlu latihan yang continue kemudian latihan latihan mobilitas ya kalau jalan ini apalagi kita disini belum terlalu karena setiap pang tidak ada yang dilombakan jalan cepat yang ada hanya lari sehingga orang tidak mau untuk melatih bagaimana gaya gerak gerak orang lakukan jalan cepat karena jalan cepat ini kalau kita berjalan orang tertawa akan seperti orang benceng itu yang harus dilakukan oleh setiap api di jalan cepat yang itu divaryasikan ya variasi ini ada jalan santai ada jalan lama ada jalan cepat dalam kegiatan jalan ada variasi yang kita buat rumpa kegiatan satu emy ini hanya cerita tapi kenyataan kita akan lewat jambatan jambatan lantai papan Jadi di kiri kanan ada banyak orang Tapi CNX Yang melewati jambat itu Terlalu pincang Bagaimana agar Kepincangannya itu Tidak dikitai oleh orang yang ada di sekitar tempat itu Dia mulai jalan samping Dia mulai hitung Bapak Satu, dua, tiga Dihilangkan Kepincangannya itu Sehingga kita lolos Lewat tempat itu Itu menghilangkan Agar dia tidak Tahu bahwa Itu adalah pincang Yang berikut jalan cepat Jarak jauh Nah Dalam perlombaan larut jarak jauh Ada beberapa nomor Lomba yang diperlombakan Yang pertama Ada Jalan cepat Yang seratus meter Ada jalan cepat Yang seribu meter Atau dua ribu meter Berarti satu kilo atau dua kilo Tapi ada jalan cepat Yang lima puluh ribu meter Atau lima puluh kilo Sekiranya sampai di posok Tapi kebanyakan jalan cepat Jarak jauh itu Sudah di atas Dua kilometer Atau dua ribu meter Nah Sebagai pejalan cepat Jarak jauh Itu perlu latihan Ya sudah paling kurang Kalau kita akan mengikuti satu event Kita usah bicara event Yang secara rasional Event masional saja Setiap saat itu yang sudah bias Ikut Lomba-lomba jalan 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 cepat Itu paling kurang Tiga sampai enam bulan Dia latihan Baru dia bisa menentu Lomba jalan cepat Jarak jalan Nah Anak-anakku Sekalian Kita pilih di analisis Ketempat pilihan Jarak lari Lari dapat Dibagi Dalam Tiga bagian Yang pertama Adalah lari jarak jal Lari jarak menina Dan Lari jarak pendek Yang jarak-jaraknya Anak-anak sudah tahu Semua kita sudah dapat Dibagi Jarak sepuluh Yang artinya kita bahas sekarang Yang pertama Lari segera Star Jongkok Nah Keberhasilan Seorang pelari Terutama Lari jarak pendek Atau yang disebut Demosprint Atau biasa Dikenal Demosprint Ada Tiga hal Yang pertama Adalah Star Yang kedua Adalah Kecepatan Yang ketiga Adalah Penguasaan Nah Yang pertama Yang harus Kita Siap Posisi Star Yang pertama Posisi Bagaimana Posisi bersedia Karena Dalam melakukan Star Jongkok Ada Beberapa Ababa Yang pertama Ada Ababa Bersebihan Siap Ya Ada Ababa Dihitung Satu Dua Tiga Atau Dua Tiga Satu Atau Hanya di Kapan Amor Sudah Langsung Ada Bunyi Bistol Biasanya Begitu Tapi Yang Kita Bahas Sekarang Ada Star Contoh Yang Menurutkan Tiga Amat Yang pertama Posisi Bersedia Ini Posisi Siap Dan Posisi Siap Nah Hal Ini Kita Akan Praktikan Kalau Ini Kalau Dan Mari kita Berbawa Agar Bawa Virus Corona Cepat Tidak Dari Bumi Ini Pertama Akhiran Dari Tentina Poso Selestengah Dan Secara Khusus Seluruh Indonesia Hingga kita Boleh Kembali Berterbuka Di Kelas Dan Kita Boleh Belajar Dan Sudah Bisa Menakukan Tiga Tahun Praktik Polarajat Lari Percepatan Akselerasi Polar Percepatan Akselerasi Ini Biasanya Dikati Dari Semua Nomor Lari Apakah Itu Lari Jarak Pending Apakah Lari Jarak Pening Atau Lari Jari Jari Yang Berikut Analisis Gerak Lari Analisis Gerak Lari Yang Pertama Adalah Gerai Ya Tentu Anak-anak Sekalian Sudah Mengerti Kita Sudah Tahu Yang Bagaimana Yang Dikatakan Gerai Gerai Ini Adalah Kepangan Depan Dan Dorongan Gerai Itu Menurut Kepersihan Seorang Kelarui Karena Tanpa Gerai Apalagi Kelarui Jangan Pendek Tidak Akan Mungkin Yang Kedua Yaitu Pasir Layang Pasir Layang Ini Untuk Memaksimalkan Dohongan Di depan Dan Untuk Mempersiapkan Suatu Penempatan Kaki Yang Besin Saat Sentuhan Tanah Bagaimana Kita Seorang Pari Jawa Jawa Tidak Mungkin Yang Akan Tiki Dulu Atau Menurut Tumit Tuh Juali Kebalikan Dengan Jalan Jalan Tumit Dulu Baru Dung Kaki Baru Dutumpuk Untuk Melayang Kembali Yang Ketiga Langkah Kaki Tentunya Bagi Seorang Kelari Saya Jangan Melihat Terum Kelari Yang Pendek Tidak Ada Semua Kelari Itu Yang Panjang Tama Tungkainya Itu Yang Menentukan Biarlah Jika Dia Pendek Yang Pendek Sudah Lantai Yang Panjang Baru Satu Yang Penyekan Ditinggalan Dicepatan Lantai Sama Tapi Perbedaan Langkah Itu Yang Menentukan Keberhasilan Seorang Kelari Kemudian Memasuki Finish Dalam Yang Banyak Permasalahan Sekarang Dalam Lari Jauh Pendek Ada Biasa Dua Keseluruh Pakai Dua Api Sama Sama Masuk Finish Kakinya Sama Sama Menunggu Garis Finish Tapi Yang Menentukan Dada Siapa Yang Tiki Penduluan Dadanya Di Mista Atau Di Garis Di Paki Kita Finish Biasa Ada Bakinya Belum Menentukan Garis Tapi Dadanya Sudah Menentukan Kita Finish Adalah Kebalikan Bakinya Sudah Menentukan Garis Tapi Dadanya Belum Menentukan Kita Finish Disitu Harus Kejelian Seorang Pamitian Yang Harus Melihat Kalau Dari Istilah Seorang Statut Yang Harus Melihat Siapa Itu Yang Mendalui Biasa Ada Yang Kepala Di Luar Ada Yang Dada Di Luar Ada Yang Kaki Di Luar Itu Yang Untuk Adalah Dan Kami Tidak Yang Bertugas Di Dalam Masuki Garis Finish Berikut Ketambilan Gerak Kelari Tentu Ketambilan Gerak Kelari Satu Saga Kelari Ini Untuk Mencapai Garis Ini Lebih Dahulu Dari Orang Lain Itu Tujuan Tidak Ada Yang Lain Tapi Banyak Yang Sekarang Lari Lari Dan Suar Ada Lari Anjing Ada Lari Karena Dimarah Ada Lari Karena Anjing Musuh Ada Sehingga Kalau Anjing Musuh Kalau Kita Lari Itu Kita Biasa Sudah Mengeluarkan Tenaga Extra Kalau Biasanya 50 Meter Kita Tentu Hanya 10 Detik Karena Anjing Musuh Yang Sebenarnya Kita Tentu Hanya 2 Setengah Karena Kita Sudah Memeluarkan Adalah Extra Penaja Apa Biasanya Tidak Dalam Tapi Kita Tidak 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 Pertemuan Kita Kali Ini Sampai Sekian Nanti Untuk Berikut Saya Akan Berikan Tugas Sebagai Anak Kita Sekian Dan Terima Kasih Salam Alhamdulillah Tidak Terima Sampai